Wacana penghapusan jaringan 3G kembali mengemuka ke publik. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny Plate, meminta operator seluler Indonesia menghilangkan jaringan 3G tanah air. Jonny Plate menyatakan, pemerintah mendorong sinyal 4G untuk menjadi tulang punggung telekomunikasi Indonesia. Penghapusan 3G itu dilakukan bertahap dan melakukan perluasan pada jaringan 4G. Dia juga menjelaskan hingga saat ini 12.548 desa kelurahan merupakan area blank spot atau belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Dari jumlah itu, 3.435 desa kelurahan di wilayah komersial yang blank spot. Sisanya berada di wilayah 3T atau terdepan, terpencil dan tertinggal. Jonny menjelaskan, pemerintah lebih memilih menghilangkan jaringan 3G sebab untuk komunikasi data lebih lambat dari 4G. Sementara pemerintah masih mempertahankan jaringan 2G karena berfungsi untuk komunikasi suara.